Diperiksa KPK, segini harta kekayaan Anies Baswedan yang naik dua kali lipat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 7 September 2022. Pemeriksaan ini terkait adanya dugaan korupsi dalam penyalenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta pada Juni 2022 lalu. Setelah diperiksa selama 11 jam, Anies mengaku senang dapat memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Ia berharap dengan pemeriksaan ini, kasus dugaan korupsi dalam ajang Formula E bisa jelas dan beneran. Sebagaimana diketahui, kasus korupsi erat kaitannya dengan kekayaan pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta turut terseret karena keterangannya dibutuhkan terkait penyalenggaraan Formula E. Lantas, berapakah harta kekayaan Anies Baswedan? Simak ulasan berikut ini. Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak 16 Oktober 2017. Masa jabatannya akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang, atau genap 5 tahun jabatannya. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan salah satu Gubernur yang rajin melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Tak hanya setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies juga diketahui melaporkan harta kekayaannya ketika masih menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Dikutip dari laman LHKPN-KPK, Anies Baswedan melaporkan harta kekayaannya saat masih menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, yakni pada 20 September 2018. Saat itu harta kekayaannya diketahui sebesar Rp7 miliar, atau tepatnya Rp7.395.972.605. Kemudian pada 27 Desember 2020, Anies kembali melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Saat itu diketahui bahwa harta Anies Baswedan malah turun setelah ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, yakni menjadi Rp5 miliar. Namun kini setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, harta Anies Baswedan telah naik sebesar Rp5,3 miliar, atau hampir dua kali lipat. Terima kasih telah menonton!